Kalau bahas Sumbul itu adalah masyaih, min al-masyaih. Kalau bahas Sumbul itu dari keluarga masyaih. Ini al-Sumbul, al-Sumbul, pakai Shin. Shin nun ba'lam, Shumbul. Yang tasibun nisbahnya kepada Hasan Shumbul. Yang pertama kali mendapat julukan al-Sumbul adalah Hasan Shumbul. Bin Ahmad, Hasan Shumbul, Bin Ahmad, Bin Muhammad, Asadullah, Fil Ardi. Sama kayak tadi, nasabnya ke atas sama. Bin Hasan At-Turabi, Bin Ali, Ibni Fagil, Mugardam. Jadi nasabnya sama tadi. Jadi ketemu di Muhammad, Asadullah, Fil Ardi. Bin Hasan At-Turabi, Bin Ali, Ibni Fagil, Mugardam. Yang ketiga adalah bangsa As-Syatiri. Bangsa As-Syatiri, Habib Salim, As-Syatiri, dan yang lainnya itu. Siapa sih yang pertama mendapat julukan As-Syatiri? Mendapat julukan As-Syatiri. Bangsa As-Syatiri itu nisbahnya kepada Alwi As-Syatiri. Alwi As-Syatiri. Alwi As-Syatiri. Namanya Alwi. Alwi As-Syatiri. Alwi As-Syatiri putra darifada Fagih Ali. Namanya Ali, beliau orang yang sangat Fagih, maka mendapat julukan Fagih Ali. Seorang yang ahli Fagih, namanya Ali. Fagih Ali, atau langsung nggak apa-apa. Alwi As-Syatiri bin Ali. Nggak apa-apa langsung. Biar nggak bingung. Alwi As-Syatiri bin Ali bin Ahmad. Bin Ahmad bin Muhammad As-Syadullah fil-Ardi. Sama udah. Nasabnya kayak tadi. Bin Muhammad As-Syadullah fil-Ardi bin Hasan At-Turabi ibn Faqil Muqaddam. Jadi As-Syatiri itu, bangsa As-Syatiri kembalinya, yang pertama kali mendapat julukan As-Syatiri adalah Alwi As-Syatiri bin Ali bin Ahmad. Berarti, apa namanya, satu saudara dengan Hasan Sumbul tadi ya. Hasan Sumbul kan Ahmad, Hasan Sumbul bin Ahmad. Ini ponakannya berarti. Ponakannya Hasan Sumbul. Berarti Hasan Sumbul kan Hasan bin Ahmad bin Muhammad. Ini Alwi bin Ali bin Ahmad. Jadi ponakannya Hasan Sumbul tadi itu. Alwi As-Syatiri bin Ali bin Ahmad bin Muhammad. As-Syadullah fil-Ardi. Ini bangsa-bangsa yang nisbahnya kepada Sayyidina Ali Putra Fagil Muqaddam ya. Terus juga bangsa Al-Habsi. Bangsa Al-Habsi. Makanya diriwayatkan tadi makamnya Sayyidina Ali itu adalah diriwayatnya daripada Habib Ali Habsi ya. Yang mengatakan bahwasanya makamnya Ali Ibni Fagil Muqaddam makamnya ada di situ. Kenapa kok patah? Karena dulu apa namanya ada banjir juga di Gauta Terim ya. Terlalu banyak diperbarui lagi seperti itu. Bangsa Al-Habsi juga kembalinya kepada Sayyidina Ali. Ali bin Fagil Muqaddam. Siapa yang pertama kali mendapat julukan bangsa Al-Habsi? Al-Habsi siapa yang mendapat julukan? Yang mendapat julukan adalah Abu Bakar Al-Habsi. Abu Bakar Al-Habsi. Nasabnya sama seperti Asyatiri tadi. Kalau Asyatiri tadi kan Alwi bin Ali bin Ahmad. Kalau Al-Habsi ini Abu Bakar Al-Habsi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah fil Ardi bin Hasan At-Turabi. Jadi bangsa Al-Habsi ini kembalinya kepada Abu Bakar Al-Habsi. Abu Bakar Al-Habsi bin Ali bin Ahmad. Sama sudah. Nasabnya sudah sama-sama Asyatiri. Jadi satu saudara ini. Alwi sama Abu Bakar. Sampai ya? Sampai ya? Sampai ya? Abu Bakar Al-Habsi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadullah fil Ardi. Kenapa dinamakan Abu Bakar ini? Kenapa dinamakan Al-Habsi? Apa mendapat julukannya? Dikatakan beliau Asyat Abu Bakar bin Ali ini mendapat julukan Al-Habsi. Karena beliau adalah salah satu sadar Ba'alwi yang pertama kali masuk negeri Habasya. Yang pertama kalau bahasa sekarang mungkin bahasa gaulnya adalah penemu negeri Habasya. Daripada bangsa Al-Habsi, bukan penemu ya. Apa ya? Yang pertama kali datang lah gitu. Jadi yang pertama kali datang ke negeri Habasya itu daripada sadar Ba'alwi ya. Alawiyin yang pertama kali menginjakkan. Nah gitu aja enaknya. Alawiyin yang pertama kali menginjakkan kakinya ke negeri Habasya adalah Asyid Abu Bakar. Makanya beliau terkenal di antara para habaib. Siapa? Abu Bakar. Sohibul Habasya. Itu yang ke Habasya. Makanya beliau mendapat julukan Abu Bakar Al-Habsi. Makanya Abu Bakar Al-Habsi. Asyid Abu Bakar Al-Habsi ini meninggalnya di kota Terim ya. Abu Bakar Al-Habsi ini meninggalnya di kota Terim pada tahun 857. 857. Dari bangsa Al-Habsi kita sekalian ada tambahan di sini. Nanti ceritanya nanti cuma ini tambahan aja. Ada juga yang sering dikenal dengan sebutan Habib Ahmad Al-Habsi Sohibul Syi'ib. Ya kan? Habib Ahmad Al-Habsi Sohibul Syi'ib. Nah itu kenapa didapatkan Sohibul Syi'ib. Siapa Habib Ahmad Al-Habsi Sohibul Syi'ib? Nanti kita akan ceritakan. Ini untuk sekilas info aja karena udah membahas bangsa Al-Habsi. Habib Ahmad ini adalah cicit daripada Habib Abu Bakar Al-Habsi. Makamnya ada di bawahnya, di bawahnya makamnya Sayyidina Muhajir. Di bawahnya makam Sayyidina Muhajir itu ada makam namanya Habib Ahmad Al-Habsi. Mendapat julukan Sohibul Syi'ib. Namanya siapa? Sohibul Syi'ib itu adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Al-Habsi. Jadi nanti bisa dilihat di internet. Di internet diketik siapa sih Sohibul Syi'ib. Bisa diketik gambarnya di situ. Atau kita lihatkan di sini. Sohibul Syi'ib. Sohibul Syi'ib. Sohibul Syi'ib. Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsi. Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsi. Kenapa beliau mendapat julukan Sohibul Syi'ib? Karena beliau dimakamkan di Syi'ib, di lembah. Syi'ib Husayisah. Makanya Husayisah tempat makamnya Syi'ib itu lembah ya. Syi'ib itu adalah lembah. Mendapat julukan tempat dimakamkannya Syi'ibnya sekarang itu dibangun pondoknya Habib Abu Bakar Al-Adni. 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 Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyur. Bangsanya Al-Masyur. Masih hidup sampai sekarang. Beliau bangun pondok. Syi'ib itu terkenal dengan sebutan Syi'ib Ahmadin. Yaitu lembahnya dua Ahmad. Siapa? Ahmad Al-Muhajir dan Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsi. Nah nanti ada ceritanya tentang Syedina Ahmad. Syi'ib ini ceritanya sangat menarik. Nanti insya Allah kita akan ceritakan. Ini cuma tambahan aja ya. Syi'ib itu. Syi'ib kalau ada kalimat Syi'ib. Pasti kata-katanya ada habaib. Yang cerita tentang Syi'ib itu berarti adalah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsi. Ahmad bin Muhammad Al-Habsi. Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsi. Meninggal pada tahun 1038 Hijriah. 1038 Hijriah. Dan juga Al-Habsi. Semua Al-Habsi ya. Semua Al-Habsi itu kembalinya kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Habsi. Kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Habsi. Juga ada santrinya Al-Habib Abdullah Al-Habdad. Yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi ini adalah santrinya Al-Habib Abdullah Al-Habsi. Kalau nasabnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Santrinya Al-Habib Abdullah Al-Habsi. Yang ada di Hawto. Hawto Ahmad bin Zain. Ada hadranya. Ada munsibnya sekarang. Di Hawto itu ya. Kalau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi ini nasabnya sekalian Karena kita sudah bahas Al-Habsi Supaya kita tahu berapa tokoh besar di bangsa Al-Habsi Yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Ahmad bin Zain ini nasabnya adalah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Sohibus Si'ib Jadi kalau sudah menyebut Ahmad Sohibus Si'ib Nasabnya sama seperti tadi Habib Ahmad bin Zain itu namanya adalah Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Sohibus Si'ib Ahmad Sohibus Si'ib tadi nasabnya Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habsi Jadi Habib Ahmad bin Zain Kalau ada dengaran Oh Hadro ini Al-Habsi Ahmad bin Zain Berarti keturunannya Habib Ahmad bin Zain Nasabnya Ahmad bin Zain bin Alwi bin Ahmad Sohibus Si'ib Habib Ahmad bin Zain ini lahir pada tahun 1069 1069 Meninggal pada tahun 1144 Meninggal pada tahun 1144 Meninggal pada tahun 1144 Meninggalnya Habib Ahmad bin Zain Nanti ada ceritanya semua Kita ini cuma cerita garis besar karena Masih di atas kita ini masih di atas Jadi Habib Ahmad bin Zain lahirnya 1069 Meninggalnya Apa namanya Meninggalnya Di daerah Hautoh Bisa diketik nanti Apa namanya Bisa diketik yang sudah kita aluni Seperti Habib Ahmad bin Zain ini bisa diketik di internet Ada Hadrolnya ada Gubanya Pada tahun 1144 Meninggalnya ya Nah Meninggalnya ya